Shalom pasukan Yeremia, shalom papa mama, apa kabarnya hari ini? Pasti luar biasa, karena Tuhan Yesus luar biasa. Siap ibadah? Nah sebelum kita mulai ibadah, harus diperhatikan bagaimana ibadah yang benar. Waktu ibadah, jangan main hp, jangan sambil tidur-tiduran, jangan sambil makan, apalagi santai-santai. Waktu ibadah harus sungguh-sungguh, memuji Tuhan sungguh-sungguh, menyembah Tuhan sungguh-sungguh, dengar firman Tuhan sungguh-sungguh, fokus sama Tuhan dan dengan sukacita. Firman Tuhan di Masmur 37 ayat 4 berkata, dan bergembiralah karena Tuhan, maka ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Selamat ibadah, Tuhan Yesus memberkati, semangat. Shalom adik adik. Shalom. Nah, kayaknya bisa lebih semangat nih ya, semuanya sekali lagi. Shalom adik adik. Shalom. Iya, walaupun kita ibadahnya dari rumah, ibadah online, tapi nggak buat kita jadi males untuk ibadah. Nggak buat kita nanti ibadah, ah nggak ada kakak, sekolah minggu ini, ibadahnya sasalan aja, sambil tidur-tiduran, sambil makan, oh nggak ya. Kakak percaya, semuanya anak-anak yang taat, anak-anak yang hebat, kita mau sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Amin. Amin. Yuk, semuanya sebelum mulai, kita mau berdoa dulu, kita mau siapkan hati kita, kita mau beribadah dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Yuk, kita mau satukan hati kita, kita mau berdoa. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur ya Tuhan Yesus. Kalau sebentar Tuhan, kami mau beribadah Tuhan. Kami mau Tuhan Yesus, sungguh-sungguh Tuhan, datang kepada Tuhan Yesus. Kami mau Tuhan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, biar kiranya Tuhan, Kau memberkati ibadah ini Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Bapak, engkau memberkati setiap anak-anakmu Tuhan, memberkati setiap orang tua yang mendampingi ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, kami siap Tuhan untuk memulai ibadah kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kita yang siap memuji Tuhan, sama-sama katakan, Amin. Oke, yuk biar lebih semangat, kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri, kita mau memuji Tuhan, kita percaya kasih Tuhan Yesus itu indah buat kita semua. Amin. Amin. Yuk, boleh semangat sambil tepuk tangan. Sama-sama katakan, kasih Yesus. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Sekali lagi. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Lebih indah, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, Lebih indah dari bunga di padang Oh Yesusku Lebih indah Lebih indah dari pelangi Lebih indah dari bintang di langit Lebih indah dari bunga di padang Oh Yesusku Yuk adik-adik lebih sungguh lagi Katakan kasih Yesus Kasih Yesus Amin Kasih Yesus Oh Indah Lebih indah Lebih indah dari pelangi Lebih indah dari bintang di langit Lebih indah dari bunga di padang Oh Yesusku Lebih indah Lebih indah dari pelangi Lebih indah dari bintang di langit Lebih indah dari bunga di padang Oh Yesusku, lebih indah dari bunga dipadam Oh Yesusku, sekali lagi ya Lebih indah dari bunga dipadam Oh Yesusku Tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus Amin Nah, adik-adik siapa di sini Yang percaya kita semua adalah Laskar-Laskarnya Tuhan Yesus Boleh angkat tangannya Nah, ya karena kita Laskar-Laskarnya Tuhan Yesus Kita mau bersama-sama menghancurkan markas iblis nanti ya Oke, kita nyanyi Laskar Kristus Ayo, yang semangat Laskar Kristus harus semangat Boleh angkat kakinya sambil digerakkan Sama-sama, katakan Saya bukan pasukan berjalan Pasukan berkuda Pasukan menembak Tugas saya menghancurkan iblis Karena saya Laskar Kristus Sekali lagi Saya bukan pasukan berjalan Pasukan berkuda Pasukan menembak Tugas saya menghancurkan iblis Karena saya Laskar Kristus Saya Laskar Kristus Siap, gelap, yes Saya Laskar Kristus Siap, gelap, yes Tugas saya menghancurkan iblis Karena saya Laskar Kristus Sekali lagi Laskar Kristus Yang semangat Katakan Saya bukan pasukan berjalan Pasukan berkuda Pasukan menembak Tugas saya menghancurkan iblis Karena saya Laskar Kristus Saya Laskar Kristus Siap, gelap, yes Saya Laskar Kristus Siap, gelap, yes Tugas saya menghancurkan iblis Karena saya Laskar Kristus Mana Laskar Kristus Saya Laskar Kristus Siap, gelap, yes Saya Laskar Kristus Tugas saya menghancurkan iblis Karena saya langsung krisis Markas iblis kita hancurkan Sama-sama ya kita mau hancurkan markas iblis Kas iblis dihancurkan Panji Yesus ditinggikan Akulah palawan Setiap hari ku berdoa Memuji menyembah Tuhan Tabarkan injilnya Sama-sama katakan Asukan krisis Sia saya saksinya Tuhan Oh yes Pakai sengkap senjata Allah Hancurkan iblisnya Sekali lagi ya Tidak mau hancurkan markas iblis Amin Kas iblis ku hancurkan Pandji Yesus ditinggikan Akulah palawan Akulah palawan Setiap hari ku berdoa Memuji menyembah Tuhan Memuji menyembah Tuhan Tabarkan injilnya Pasukan krisis Pasukan krisis Pasukan krisis Saksinya Tuhan Pakai sengkap senjata Allah Hancurkan iblisnya Pakai selengkap Pakai sengkap senjata Allah Hancurkan iblisnya Sekali lagi ya Pakai sengkap senjata Allah Hancurkan iblisnya Kita percaya kita adalah umat-umat pemenang Oke sekarang boleh duduk kembali Kita mau siapkan hati kita Kita mau menyembah Tuhan Kita mau dengarkan firman Tuhan Oke yuk Adik-adik duduk yang rapi Ambil sikap hati Yang sungguh-sungguh Kita mau merindukan Tuhan lebih lagi Terima kasih ya Tuhan Yesus Ini kami ya Tuhan Anak-anakmu Tuhan Kami rindu Tuhan Kami rindu menyembahmu ya Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan Jadi adik-adik kita katakan Tuhan aku rindu Tuhan aku rindu Tuhan aku siap Penuhi kami ya Tuhan Penuhi aku Jangan ruangmu Ku rindu awatanku Sekali lagi katakan Tuhan aku rindu Tuhan aku rindu Tuhan aku rindu Tuhan aku siap Penuhi kami ya Tuhan Penuhi aku dengan ruangmu Ku rindu aku rindu Ku rindu kau hadir disini Saat ini Tuhan Ku rindu 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 Saat ini Yesus Dengan rohanku Ku rindu lawatanku Ku rindukan Kau hadir disini Saat ini Tuhan Ku rindukan Rohmu mengurapi Saat ini Yesus Tuh adik-adik Di lagu ini dikatakan Tuhan aku rindu Siapa disini yang rindu? Kita rindu dipenuhi hadirat Tuhan Kita rindu Tuhan menjama setiap kita Kalau adik-adik rindu dipenuhi hadirat Tuhan Angkat tanganmu sungguh-sungguh Ya Tuhan rindu melihat kalian sungguh-sungguh datang sama Tuhan Mungkin ada diantara kalian Hari-hari ini kalian ngerasa aku bosan Aku mulai males Ya Tuhan Ya Tuhan rindu Kau hadir disini Saat ini Saat ini Tuhan Amin Tuhan Ku rindukan Rohmu mengurapi Ruhmu mengurapi Saat ini Saat ini Yesus Saat ini Ya Tuhan Saat ini Yesus Saat ini Yesus Saat ini Yesus Saat ini Saat ini Haleluya Terima kasih Ini setiap kami Anak-anakmu Tuhan Yesus Terima kasih Ya Tuhan Kau hadir menjama setiap kami Tuhan Dan kalau sebentar kami rindu mendengarkan firman-Mu ya Tuhan Yesus Berapi setiap kami Tuhan Kami membuka hati kami ya Tuhan Yesus Biar Tuhan yang berbicara kepada setiap kami ya Tuhan Terima kasih Tuhan Yesus yang baik Kami siap Tuhan Sungguh-sungguh mendengarkan akan suaramu Tuhan Kami siap Tuhan sungguh-sungguh mendengarkan akan firman Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus Ya adik-adik yang siap dengar firman Tuhan Kita mau sama-sama katakan Amin Shalom adik-adik Hari ini kita akan dengerin cerita tentang Yunus di perut ikan Nah pasti seru nih Suatu hari Yunus dengar suara dari Tuhan Yunus Yunus Engkau harus pergi ke Niniwe Untuk memperingatkan mereka Dari kejahatannya Dari dosa-dosanya Karena aku mengasihi mereka Yunus berfikir Aku harus ke Niniwe Kota besar itu Yang penduduknya jahat-jahat Enggak mau Aku enggak mau Aku tahu mereka penduduk yang jahat Suka memusuhi orang-orang Israel Aku enggak rela kalau mereka bertobat Kalau mereka diselamatkan sama Tuhan Mereka harusnya kan dihukum sama Tuhan Mereka begitu jahat Mereka enggak ada satupun yang baik Yunus berfikir Mereka harusnya dihukum Bukan diselamatkan Makanya Yunus mulai berfikir Gimana caranya supaya Dia Meninggalkan panggilan Tuhan ini Dia enggak mau menuju ke Niniwe Tapi dia mau ke Tarsis Dia mau lari dari hadapan Tuhan Padahal Yunus harusnya tahu Dia enggak mungkin bisa lari dari Tuhan Pencipta langit dan bumi Dimanapun Yunus berada Tuhan pasti tahu Tuhan pasti mengetahui dengan pasti Yunus ada di mana Tetapi Yunus tetap lakukan niatnya Adik-adik Dia bukan pergi ke Niniwe Dia bukan beli tiket ke Niniwe Tapi dia pergi ke Tarsis Dia naik sebuah kapal Dan di tengah laut itu Tiba-tiba terjadi badai besar Menggoncangkan kapal itu Semua orang ketakutan Kita pasti binasa Kita pasti mati Mereka mulai memanggil-manggil Allah-Allah mereka Mulai mereka Memikirkan Gimana caranya selamat Mereka mulai kosongkan Kapalnya Mereka mulai membuang Barang-barang yang ada di sana Koper-kopernya Semua persediaan yang ada Supaya kapal itu bisa diselamatkan Akhirnya Yunus bilang begini Aku orang Yahudi Aku harusnya taat sama Tuhan Kalau kalian mau kapal ini selamat Aku harus diterjunkan Ke laut Aku harus dibuang ke laut Mereka akhirnya gak punya pilihan Yunus dibuang ke laut Dan waktu Yunus tenggelak Waktu Yunus pikir dia bakal binasa Tapi ketika Yunus Jatuh ke laut itu Benar-benar badai itu hilang Badai itu reda Yunus pikir dia akan mati Di laut itu Tapi Tuhan mengirimkan Seekor ikan besar Untuk menelan Yunus Yunus ada di dalam perut ikan Dia merasakan kegelapan di situ Dia merasakan Aduh tempatnya begitu menjijikan Gak enak Bau amis Tapi disitu Dia mulai merenungkan Oh aku ini Orang panggilannya Tuhan Aku harus jadi The messenger Seorang pembawa pesannya Tuhan Untuk orang-orang Di sekitarku Buat bangsa-bangsa Dia mulai sadar disitu adik-adik Dia mulai berdoa Minta ampun sama Tuhan Disitu dia mulai tersadar Bahwa panggilannya adalah Untuk keselamatan orang lain Yunus Disadarkan Di perut ikan Lalu tiga hari kemudian Dengan penentuan Tuhan Ikan itu memuntahkan Yunus Di pinggir pantai Dan di saat itulah Yunus mendengar kembali Panggilan Tuhan untuk kedua kali Yunus pergilah engkau ke Niniwe Dan sekarang Yunus taat Yunus pergi ke Niniwe Dan dia memberitakan tentang kasih Tuhan Yang bisa menyelamatkan orang-orang di Niniwe Sejahat apapun mereka Kalau mereka mau berbalik kepada Tuhan Lalu orang-orang di Niniwe yang mendengarkan Pesan dari Yunus ini Mereka benar-benar bertobat Mereka tersadar bahwa mereka berpuasa Semua penduduk kotanya Mereka berpuasa bahkan sampai ke ternak-ternaknya Dan akhirnya Tuhan tidak jadi menghukum kota ini Tuhan menyelamatkannya Dengar adik-adik Ketika kita taat sama Tuhan Tuhan pasti bawa kita kepada tujuan hidup kita Kakak percaya Adik-adik dipanggil sama Tuhan untuk jadi berkat Buat keluargamu Buat orangtuamu Buat teman-temanmu Ketika engkau taat Berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan Engkau bahkan taat sama para pemimpinmu Engkau taat sama orangtuamu Engkau taat sama guru-gurumu Engkau akan mendapatkan Tujuan hidupmu Di dalam Tuhan Keberhasilan Bahkan hidupmu bisa dipakai sama Tuhan Untuk jadi keselamatan buat orang lain Mungkin Adik-adik berfikir Oh Teman aku kan Yang satu ini begitu nakal Kalaupun Tuhan nyuruh aku untuk mendoakan dia Tuhan Sebenarnya kan dia lebih cocok untuk dihukum ya Tuhan ya Dia kan suka Nakalin aku Dia kan suka Ngegosipin aku Ngomongin jelek tentang aku Dia jahat Tuhan Aku gak mau Tuhan Ingat Kisah tentang Yunus Kasih Tuhan Lebih besar daripada dosa manusia Amin adik-adik Kasih Tuhan Bahkan dia menginginkan Untuk orang-orang yang jahat sama kita Memusuhi kita seperti bangsa Asyur Penduduk di Niwe adalah bangsa Asyur yang memusuhi Memerangi Bahkan menjajah orang Israel Tetapi Tuhan mengirim Yunus untuk memberitakan kabar baik ke sana Teman-teman Adik-adikku Papa Mama Mungkin sudah lama Papa Mama Mungkin mendengar Akan panggilan Tuhan Ada di hatimu Untuk engkau memberitakan firman Tuhan Kepada rekan-rekan kerja Untuk Teman-temanmu Untuk saudara-saudaramu Tetapi Hatimu Hatimu masih Punya ganjalan Hatimu masih Tidak rela Untuk mereka Diselamatkan Dengar baik pada hari ini Engkau Para orang tua Engkau Para anak Mari kita bawa hati kita Kepada Tuhan Mari kita Memiliki Kasih seperti Yang Yesus Punya Untuk kita semua Yesus mengatakan Kalau engkau Mengasihi Tuhan Dengan segenap hatimu Engkau juga Pasti akan mengasihi Sesamamu Dan Yesus juga Mengatakan Engkau juga harus Mengasihi Musuh-musuhmu Artinya Tuhan Mengingatkan Selamatan Buat semua orang Dan kita Dipakai sama Tuhan Untuk Memberitakan Kabar baik itu Mari kita berdoa Minta Tuhan Pakai setiap kita Papa Mama Adik-adik Anak-anak sekalian Untuk jadi Pembawa pesannya Tuhan Di era Pentecostal Yang ketiga ini Tuhan mau pakai Kita semua Memberitakan Keselamatan Kepada generasi ini Mari satukan hati Kita dalam doa Bapak Kami mengucap syukur Buat hari ini Kami kembali diingatkan Melalui Kisah Yunus Di perut ikan Bapak kami Mau jadi orang-orang Yang taat Bukan seperti Yunus Tetapi Seperti Tuhan Yesus Yang engkau Utus ke dunia ini Untuk keselamatan kami Memberitakan kabar baik Dan taat Bahkan taat Sampai mati Biarlah setiap kami Papa Mama Adik-adik Anak-anak Kami semua Tuhan Kami mau taat Tuhan Untuk menjadi pembawa Pesanmu Di akhir zaman ini Jadi the messengers Of the third Pentecost Tuhan ampuni kami Tuhan Kalau engkau pernah Memberikan di hati kami Untuk kami berdoa Untuk orang-orang tertentu Untuk kami juga Memberitakan Tuhan Tentang karyamu Tentang kasihmu Dalam hidup kami Kepada orang-orang tertentu Tapi kami Masih keraskan hati kami Kami masih berfikir Tuhan Dia gak layak Untuk terima keselamatan dari engkau Kami minta ampun Seperti Yunus Bertobat Hari ini Kami mau bertobat Tuhan Kami relakan hati kami Untuk engkau pakai Tuhan Untuk jadi keselamatan Buat orang lain Pakai hidup kami Tuhan Orang tua Anak-anak kami semua Tuhan Bahkan mulai dari anak-anak Terkecil sekalipun Tuhan Pakai hidup kami Untuk kami jadi garam Untuk jadi terang Di era pentakos saya ketiga ini Tuhan Kami mau melakukan kendakmu Terima kasih Bapak Di dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa dan ucap syukur Haleluya Semua boleh katakan Amin Boleh kita kasih tepuk tangan Buat Tuhan kita yang dasyat Haleluya Tuhan sekarang kami mau berdoa Untuk Indonesia Tuhan Engkau pulihkan Indonesia Tuhan Dari segala masalah-masalah yang ada Tuhan Kami tahu engkau mempunyai rencana yang besar Atau Indonesia Tuhan Terima kasih Tuhan Yesus Kalau sekarang Indonesia menghadapi Pandemi Covid-19 Tuhan Engkau pulihkan Tuhan Sembuhkanlah Indonesia Tuhan Dijauhkan dari segala masalah-masalah yang ada Padahal Covid-19 Kami katakan Ia berkenal dengan nama Tuhan Yesus Berkati para dokter, suster, perawat, tenaga medis Semuanya Tuhan Yang bertemu langsung dengan pasien Covid-19 Engkau berkati Tuhan Berikan kekuatan hikmat dalam pekerjaan mereka Berikan perlindungan ekstra daripadamu Tuhan Terima kasih Tuhan Yesus Kami mau berdoa untuk pemerintah kami Tuhan Bapak Presiden Joko Widodo Bapak Wakil Presiden Maruf Amin Tuhan Serta menteri-menteri yang ada Tuhan Engkau berkati berikan hikmat Untuk mengelola segala sesuatu Tuhan Berkati ekonomi Indonesia Tuhan Yang sekarang sedang menurun Tuhan Engkau pulihkan ekonomi kami Tuhan Engkau buat ekonomi Kami kembali ke rumah Tuhan Terima kasih Tuhan Yesus Berkati umatmu, anak-anakmu Berikan perlindungan yang daripadamu Tuhan Jadikan anak-anakmu sebagai Berkat untuk bangsa kami Tuhan Terima kasih Tuhan Yesus Dalam nama Tuhan Yesus Kami sudah berdoa Amin Tuhan Yesus Tuhan Yesus Tuhan Yesus Saat ini Tuhan Kami berdoa ya Tuhan Yesus Untuk setiap keluarga-keluarga yang ada di seluruh Indonesia Tuhan Kau berkati Tuhan Setiap keluarga-keluarga Tuhan Berkati hati bapak-bapak kembali kepada anak-anaknya Dan hati anak-anaknya kembali kepada bapak-bapaknya Tuhan Berkati Tuhan Untuk bapak-bapak Untuk bapak-bapak Untuk bapak-bapak Tuhan Kau yang berkati Tuhan Yesus Berkati pekerjaan bapak-bapak Tuhan Kau buat bapak-bapak beruntung ya Tuhan Yesus Berkati Tuhan Kami percaya Sudah ada Tuhan di setiap keluarga-keluarga Tuhan Kerukunan Tuhan Nyata Tuhan Di setiap keluarga-keluarga ya Tuhan Yesus Berkati Tuhan Berkati setiap keluarga-keluarga Mulai mengenal Tuhan Berkati mereka semua ya Tuhan Yesus Berkati Tuhan Untuk anak-anak Tuhan Kau yang berkati untuk belajarnya Tuhan Kau yang berkati Tuhan Terima kasih Tuhan Yesus Terima kasih Loh Kudus Hati dalam nama Tuhan Yesus Saya ucap syukur Nama doa Haleluya Amin Shalom adik-adik Sekarang kita akan memperkatakan arti dari Pentecostal ketiga Siap ya adik-adik Pentecostal ketiga artinya pencurahan roh kudus terdahsyat di zaman 6 Pentecostal ketiga artinya penuaian terbesar dan terakhir Pentecostal ketiga artinya bangkitnya generasi Yeremia Penuh dengan roh kudus Cinta Tuhan Tidak kompromi dengan dosa Dan bergerak untuk memenangkan banyak jiwa Pentecostal ketiga artinya dari Indonesia ke bangsa bangsa Dan timur ke barat sampai kembali ke Yerusalem Pentecostal ketiga artinya kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus Nah adik-adik jangan lupa ya Sekarang kita ada di era Pentecostal ketiga Shalom adik-adik Waktunya kita ayat hafalan ya Siapa yang udah siap untuk ayat hafalan Yuk adik-adik balita kita mulai duluan Ikutin kakak ya Untuk yang balita 1 Petrus 1 ayat 14 A Hiduplah sebagai anak-anak yang taat Sekali lagi 1 Petrus 1 ayat 14 A Hiduplah sebagai anak-anak yang taat Oke untuk yang pertama sama Madya ikutin kakak ya Kita mulai Amsal 13 ayat 13 Siapa meremehkan firman ia akan menanggung akibatnya Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan Sekali lagi ya Amsal 13 ayat 13 Siapa meremehkan firman ia akan menanggung akibatnya Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan Terima kasih telah menonton! 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 Katakan sama Tuhan Ku bersyukur Bapak Ku bersyukur Tuhan Buat kasih setia-Mu Di dalam hidupku Ku bersyukur Ku bersyukur Bapak Ku bersyukur Tuhan Buat kasih setia-Mu Di dalam hidupku Ku bersyukur Ku bersyukur Ku bersyukur Ku bersyukur Tuhan Mari Papa Mama Adik-adik sekalian Kita satukan hati kita kembali Kita mau terima berkat dari Tuhan Angkat kedua tangan kita Terimalah berkat anugrah Yang berlimpah-limpah dari Allah Bapak Cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus Penyertaan kuat kuasa Dari Allah Ruh Kudus Yang menyertai kita mulai hari ini Sampai Maranatha Dan bahkan sampai selama-lamanya Di dalam nama Tuhan Yesus Kita yang sudah terima berkat Tuhan Kita katakan Amin Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah